Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kandang ayam broiler mini close house bersama saya Erwin Arianto Pada video kali ini saya akan membahas tentang OVK Yang akan kita dapatkan dari perusahaan kemitraan ayam broiler sebagai modal untuk satu masa pemeliharaan OVK ialah kependekan dari obat vaksin dan bahan kimia Setiap peternak yang merupakan plasma dari perusahaan kemitraan ayam broiler akan mendapatkan OVK yang terdiri dari obat antibiotik, vitamin, vaksin, dan desinfektan yang berfungsi untuk menambah nutrisi serta mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit pada ayam broiler Ada pun beberapa macam OVK yang biasanya kita dapatkan adalah Pertama yaitu obat Obat biasanya berupa antibiotik Antibiotik berfungsi untuk mencegah atau mengobati berbagai macam penyakit Pada ayam broiler, pemberian antibiotik sebagai pencegahan difokuskan pada penyakit yang kerap menyerang sistem pencernaan dan sistem pernafasan Penyakit yang sering dicegah sebelum timbul yaitu koksikoli, snod, dan lain-lain Kedua yaitu vitamin Vitamin pada ayam broiler bermanfaat untuk meningkatkan tingkat kekebalan tubuh terhadap penyakit Meningkatkan nafsu makan atau fit intake Dan mencegah stres ketika ayam broiler memasuki masa finisher Hampir semua jenis vitamin diaplikasikan melalui pencampuran dengan air minum Pemberian vitamin sudah dijadwalkan secara rutin oleh perusahaan mitra Kita tinggal menjalankan sesuai dosis dan waktu pemberian Ketiga yaitu vaksin Kebanyakan bibit DOC yang dikirim ke kandang oleh perusahaan kemitraan sudah mengalami triple vaksin Namun, untuk berjaga-jaga, biasanya kita diberi vaksin untuk dilakukan vaksinasi ulang Jenis vaksinasi ulang yang umum diberikan ialah ND-clone dan vaksin gumburo Walaupun program vaksinasi ulang ini sangat dianjurkan, namun tidak wajib dijalankan Keputusan apakah peternak akan melakukan vaksinasi ulang ialah sesuai dengan keadaan ayam di lapangan Apakah kondisi kesehatan ayam memungkinkan dilakukan vaksinasi ulang? Yang keempat ialah desinfektan Desinfektan ditujukan untuk sterilisasi baik ruangan kandang, tempat makan, dan air minum maupun tubuh ayam itu sendiri Sterilisasi merupakan salah satu bentuk bioskuriti yang wajib dijalankan ketika beternak ayam broiler Desinfektan bisa diaplikasikan dengan semprot langsung kepada ayam maupun dicampur dengan air yang akan mengaliri seldeck atau cooling pad pada kandang close house Ada juga desinfektan yang dicampur ke air minum ayam untuk mencegah penyakit koli yaitu klorin Terima kasih telah menonton!